Pada video ini saya akan membahas tentang hermeneutik, apa itu hermeneutik? Biasanya mahasiswa teologi ketika semester 3 atau 4 atau tingkat 2 mempelajari atau mengambil mata kuliah hermeneutik Yang tak lain adalah metode penafsiran Alkitab Nah kita langsung saja Jadi hermeneutik berasal dari kata hermeneu, kata Yunani yang secara umum berarti menerjemahkan, menafsir atau menjelaskan Nah apa yang diterjemahkan, apa yang ditafsir, apa yang dijelaskan, tak lain adalah teks atau fenomena Hermeneutik sebagai ilmu, namun juga sebagai seni Nah dalam ranah agama, setiap agama mempunyai kitab suci yang berbentuk teks Oleh sebab itu hermeneutik dalam ranah agama, khususnya teologi Kristen adalah sebagai metodologi penafsiran kitab suci Saya menggunakan kata metodologi Karena apa itu metodologi, metodologi adalah ilmu cara Ilmu cara, jadi ilmu untuk menetapkan cara Cara-cara Nah dengan demikian seterusnya Dari sini kita paham bahwa menafsirkan teks kitab suci Alkitab itu tidak sembarangan Ada metodenya, ada cara-caranya Nah kegiatan menafsir bukan menaksir-naksir Asal menaksir saja Ada metodenya, ada caranya Ini yang harus kita perhatikan Nah pelaksanaan hermeneutik yang benar Pelaksanaan hermeneutik yang benar Hanya berangkat dari pemahaman yang benar Tentang kedudukan Alkitab sebagai kitab suci Jadi begini saudara-saudara Kalau kita Cara paham kita Terhadap kitab suci saja Sudah keliru Itu nanti kebelakangnya juga akan keliru Makanya pandangan terhadap kitab suci Apa itu kitab suci Ini yang harus Benar Terlebih dahulu Nah Dalam Hermeneutik Alkitab sebagai kitab suci Ini harus dipahami dan didudukkan Sebagai karya sastra teologis Kesaksian iman yang tertulis Bukan sebagai buku ramal, buku keramat, buku jimat, atau teks mantra Nah Ini yang Selalu ada pada Hermeneutik Menjadi bahasan awal Biasanya selalu buku-buku hermeneutik Membahas Tentang kedudukan Alkitab sebagai kitab suci Jadi Harus didudukan bahwa Alkitab sebagai kitab suci Sebagai karya sastra teologis Yang natural Justru oleh karena natural Dia bisa dipahami Bisa dimengerti Oleh karena apa? Ya dulunya ditulis, dibentuk secara natural oleh para pembentuknya Nah tentang hal ini Pada video sebelumnya Saya sudah membuat dengan judul Saya beri judul Alkitab sebagai firman Tuhan Yang tertulis Bagi bapak ibu yang belum menonton Silahkan menonton terlebih dahulu Ini penting Karena Ini merupakan Titik berangkat Untuk hermeneutik Bisa dikerjakan dengan benar Nah Ketika Alkitab Buku Alkitab Atau Alkitab Sudah dipahami Sebagai buku ramal Buku keramat Buku jimat Tekst mantra Tentunya Hanya orang-orang tertentu Yang Dapat memahami itu Dan dengan pemahaman seperti itu Justru malah akan menimbulkan spekulasi Ya bahwa Itu buku khusus bagi orang-orang tertentu Ya buat apa kalau gitu Tidak seolah-olah hanya orang-orang tertentu Dengan bahasa tertentu yang Digunakan Digunakan dan hanya orang-orang tertentu memuat tentang ramalan-ramalan Nah Di dalam hermeneutik Apalagi Kita menganggapnya sebagai ilmu Ilmu atau ilmu cara menafsulkan Alkitab Kita tidak memahami Alkitab yang seperti itu Yang seperti buku ramal Buku keramat Buku jimat Tekst mantra Tetapi Ini yang harus diperhatikan Yaitu Karya sastra teologis Kesaksian iman yang tertulis Ini penting Karya sastra teologis Disebut karya sastra Karena ya memang dihasilkan oleh manusia Secara natural dalam bentuk tertulis Nah tulisan yang dihasilkan manusia Disebut karya sastra Entah apapun nanti genre sastranya Tetapi tidak sekedar situ saja Melainkan kesaksian iman yang tertulis Ditulis Tentunya ditulis secara natural Dengan bahasa manusia Perangkat-perangkat manusia Istilah manusia yang dimengerti Justru dengan pemahaman seperti ini Kita semakin yakin Kalau kitab suci Bisa dipelajari Namun kalau kitab suci Dipahami Seperti buku ramal Buku jimat Ya tentunya Itu Tidak akan ada gunanya Apalagi untuk umat Nah sekali lagi Yang perlu ditekankan adalah Ini Pelaksanaan hermeniotik yang benar Hanya berangkat dari pemahaman yang benar Tentang kedudukan Alkitab Sebagai kitab suci Yaitu Karya sastra teologis Kesaksian iman tertulis Bukan sebagai buku ramal Buku keramat Buku jimat Tekst Mantra Berikutnya Saya akan menjelaskan Posisi hermeniotik Pada studi Teologi Biblika Biasanya Ini Ketika saya Mengajar Mata kuliah hermeniotik Saya tampilkan terlebih dahulu Bagian ini Sehingga Mahasiswa Mengerti Mengetahui Posisi hermeniotik Pada Studi teologi Terutama Biblika Nah Singkat kata Bapak Ibu Suruh-suruh sekalian Ceritanya Seperti ini Yaitu bahwa Kita tidak bisa Terlepas Dari Kitab suci Yaitu Alkitab Nah Sebenarnya Alkitab itu Memuat Dua hal Yaitu Sejarah Dan Bahasa Sejarah Dan Bahasa Jadi Ini Merupakan Dua tools Yang harus Dikuasai Sebelum Melakukan Hermeneotik Nah Biasanya Mahasiswa teologi Semester 1 Dan semester 2 Mendapatkan Mata kuliah Pengantar Pengantar Perjanjian lama Dan juga Perjanjian baru Yang mana Itu semua Pendekatannya 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 adalah Pendekatan Historis Baik Mempelajari Sejarah Peristiwanya Maupun Mempelajari Sejarah Pembentukan Kitabnya Nah Ini yang saya sebut Sejarah Nah Kemudian Di semester 3 Dan 4 Biasanya Mereka Belajar Bahasa Ibrani Dan Bahasa Yunani Nah Ketika kita Telah menguasai Ini Sejarah Paling tidak Tau lah Sejarah Perjanjian lama Dari kapan Dari Ada apa saja Dalam perjanjian lama Masanya kapan Dan lain sebagainya Perjanjian baru Kemudian juga Bahasa Yang Ini bahasa Yang digunakan Untuk Kitab suci Penulisan Kitab suci Oleh Para penulis Atau pengarangnya Itu Kalau Perjanjian lama Menggunakan Bahasa Ibrani Perjanjian baru Menggunakan Bahasa Yunani Barulah Mereka Mengambil Hermeniotik Nah Biasanya juga Bisa jadi Ini juga Di semester 3 Dan 4 Nah Ini adalah Dua tools Yang mana Ketika Membahas Tentang Bagaimana Menafsirkan Kitab suci Mereka harus Sudah mempunyai Tools Yaitu Sejarah Dan Bahasa Pengetahuan Sejarah Dan Bahasa Dengan demikian Mereka akan Melanjutkan Ke Matakuliah Tafsir Nah Disinilah Kita melihat Bahwa Hermeniotik Ini Menduduki Posisi Yang Sangat Penting Karena Ketika Menafsir Atau Istilahnya Mengeksegese Menafsir Atau Mengeksegese Sebuah Ayat Atau Sebuah Berikut Yang Kemudian Nanti Itu Menjadi Ajaran Berangkat Dari Hermeniotik Yaitu Penguasaan Terhadap Metode Ilmu Cara Tafsirnya Artinya Kalau Disini Saja Dia Sudah Keliru Maka Tafsirnya Juga Akan Keliru Dalam Nanti Membangun Teologi Atau Yang Bahasa Awamnya Adalah Pengajaran Juga Akan Keliru Nah Disini Kita Melihat Bahwa Hermeniotik Ini Menduduki Tempat Yang Sangat Sangat Penting Oleh Karena Dia Akan Dilanjutkan Dengan Atau Digunakan Dalam Tafsir Dan Kemudian Membangun Teologi Atau Membangun Ajaran Nah Dengan Demikian Kita Bisa Runut Aja Kalau Ajaran Atau Pengajaran Yang Dibangun Oleh Seseorang Itu Aneh Aneh Kita Runut Kebelakang Bagaimana Cara Dia Menasirkannya Seperti itu Nah Tentu Ada Masalah Di Dalam Hermeniotik Kira Kira Seperti itu Jadi Di Track Secara Ditris Secara Montur Nah Kenapa Kok Ada Masalah Dalam Hermeniotik Balik Lagi Bisa Jadi Dan Ini Masa Karena Penguasaannya Terhadap Sejarah Namun Juga Penguasaan Terhadap Bahasanya Nah Ini Saya Sebut Sebagai Posisi Hermeniotik Pada Studi Teologi Biblika Ternyata Sangat Sangat Penting Kemudian Nah Saya Mau Belajar Hermeniotik Apa Saja Buku Bukunya Nah Paling Tidak Dalam Video Singkat Ini Saya Menyampaikan Ada Beberapa Buku Teks Standard Untuk Pemula Yang Baru Belajar Hermeniotik Yang Bisa Digunakan Kira Kira Seperti Ini Kemudian Ini Nah Buku Hermeniotik Karya Hasan Sutanto Yang Diterbitkan Oleh Literatur Saat Malang Merupakan Buku Yang Baik Untuk Pemula Kemudian A.A. Situmpul Metode Penasiran Alkitab Yang Diterbitkan Oleh B.K. Gunung Mulia Juga Boleh Kemudian Douglas Stor Dan Gordon V Yang Berjudul Hermeniotik Menafsirkan Firman Tuhan Dengan Tepat Gantum Mas Penerbitnya Kemudian Biblical Interpretation Ini Buku Terjemahan Yang Diterjemahkan Oleh Saat Malang Juga Bisa Dibaca Ini Ada Dua Jilid Yang Satu Lebih Ke Sejarah Hermeniotik Kemudian Yang Kedua Praktik Hermeniotik Nah Lumayan Tebal 491 Alaman Dengan 650 Alaman Nah Paling Tidak Buku-buku Ini Bisa Saudara Baca Dan Ini Ada Di Toko-toko Buku Terutama Toko-toko Buku Kristen Biasanya Ada Disitu Nah Bila Bapak Ibu Memerlukan List Lengkapnya Bapak Ibu Dapat Kunjungi Situs Saya Andres Christanto .com Klik Bagian Hermeniotik Disitu Ada Daftar Buku Yang Dapat List Buku Lengkap Bapak Ibu Bisa Copy Paste Sehingga Bapak Ibu Mendapatkan Informasi Tentang Buku-buku Hermeniotik Yang Bisa Didapatkan Nah Sebagai Kesimpulannya Tadi kita Sudah Melihat Bagian Ini Paling Tidak Kita Bisa Simpulkan Bahwa Hermeniotik Adalah Metodologi Ilmu Cara Penafsiran Alkitab Kegiatan Menafsir Kerja Hermeniotik Ada Cara Atau Metodenya Tidak Sembarangan Jadi Menafsirkan Alkitab Ada Cara Ada Metodenya Tidak Sembarangan Kemudian Yang ketiga Harus Berangkat Dari Alkitab Yang Didudukkan Sebagai Kitab Suci Firman Tuhan Yang Tertulis Karya Sastra Teologis Kesaksian Iman Tertulis Yang Terbentuk Secara Natural Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Bukan Sebagai Buku Jimat Buku Mantra Buku Primbon Buku Ramal Dan Sebagainya Nah Kemudian Yang Keempat Bahwa Dua Tools Yang Perlu Dikuasai Ini Sebagai Alat Untuk Kita Bisa Dapat Melakukan Kerja Hermeneutik Adalah Pengetahuan Sejarah Dan Pengetahuan Bahasa Alkitab Dan Yang Terakhir Hermeneutik Sangat Penting Oleh Karena Disinilah Ajaran Atau Pengajaran Akan Dihasilkan Nah Dalam Video Ini Saya Berharap Bapak Ibu Mempunyai Informasi Yang Baru Tentang Apa Itu Hermeneutik Singkat Kata Hermeneutik Adalah Ilmu Cara Penasiran Alkitab Ternyata Menasirkan Alkitab Tidak Sembarangan Ada Caranya Ada Metodenya Sekian Video Kali Ini Kita Akan Bertemu Pada Materi Selanjutnya Pada Materi Selanjutnya Saya Akan Membahas Tentang Kerja Hermeneutik Yaitu Dari Mana Kita Harus Memulai Kerja Hermeneutik Gemeng Amin Pertun Amin Di Amin Terima kasih.